Sampai itu dua kali lebaran, gak pernah ketemu anak. Karena saya deket sama dia. Ya sekarang udah agak lega ya. Waktu tanggal 5 Juli ketemu dia. Saya cuman pesen biar saya kayak begini. Saya ulang tua kamu. Kita kasih solusi. Wah ini kasih solusi suatu kehormatan mendantangkan aktor senior. Terkemuka. Fahmibo. Wah gimana bang nih? Sekarang kayaknya udah sehatan ya. Kan kemarin sempat teramik juga nih anda di berita. Akhirnya beberapa tahun yang lalu. Dan bahkan isunya ya mohon maaf ya bang. Ada yang bilang juga kan anda sampai jatuh miskin. Udah jatuh. Ditinggal istri. Disini buat ambil pelajarannya gak ada maksud untuk bilang bahwa istrinya begini, begini, begini. Enggak, tapi lebih kepada. Apa sih bisa yang diambil inspirasinya dan lain sebagainya. Sehingga buat para laki-laki. Atau mungkin buat para istri itu dapet ibroh atau pelajarannya dan lain sebagainya. Ini kapan lagi.com nih. Beritanya nih. Sepat struk dua tahun, potret terbaru Fahmibo yang sekarang tinggal dikontrakan dan sudah ditinggalkan istri. Kini jualan pecah lele. Pecah lele-nya masih ada gak? Pecah lele-nya udah gak karena saat itu kan bantu temen aja. Kan sempat ketipu juga katanya. Rame loh, kita dapet sebelum undang Anda nih, dapet data-data yang banyak banget informasi-informasinya. Ketipu berkali-kali, bangun bisnis. Dari mulai sinetron juga kena efisiensi. Akhirnya bangun bisnis, ketipu lagi. Sekarang Anda kan sempat, coba lihat fotonya deh. Lihat ya fotonya. Nah ini kita bahas ya, karena banyak penonton kita juga rata-rata pengusaha. Nah ini kan, sempat diposting di social media juga kan sama salah satu aktris ya. Mona Ratulio ya. Iya. Kondisi Fahmibo sebelumnya, alhamdulillah sekarang udah jauh lebih baik. Ini kenapa bang? Itu tahun 2018. Itu waktu kena stroke bagian muka dan badan aja. Nah gitu. Jadi mata itu gak bisa dikedipin. Yang melek itu tuh, itu kayak gitu aja terus. Yang melek gak bisa nutup? Gak bisa. Loh, kan perih? Perih lah. Kena angin pun perih banget. Iya kan kalau kita... Bayangin aja gak angin-gedip gitu ya. Sampai tidur pun lagi tuh sama mantan istri dipegangin. Biar merem. Akhirnya selama tidur prosesnya merem? Merem, cuman distri dipegangin aja gitu. Tapi balik-balik lagi. Oh sarafnya ya? Mungkin saraf. Kan kalau kita melotot terus-terusan gak kedipin, perih. Apalagi kalau mandi, terus kena angin lah. Kalau kena udara, perih banget. Gak bisa digitipaksa? Gak bisa. Apa? Rasanya apa? Sakit kah? Susah? Susah. Kayak mati gitu, mati sebelah. Ya saraf lah. Pasti terganggu sarafnya. Dan di berita yang lainnya gini bang. Maksudnya disini kita bahas lebih detail tanpa maksud untuk bongkar air. Tipe apa segala macem. Cuman mungkin disini bisa diambil pelajarannya ya. Banyak aktor-aktor senior juga yang mungkin mohon maaf sekali tanpa menggerak rasa hormat ya. Terbengkalai hidupnya. Wah berantakan. Sementara ada apa sih? Dan kenapa penipuan-penipuan itu terjadi? Padahal kan anda di kalangan artis kan juga satu networking kan juga dirasa-rasakan mungkin bisa membedakan antara Ya sulit-sulit gampang ya. Ini nipu apa enggak ya? Apa segala macem ya gitu ya. Mana coba tadi bawah lagi tuh? Tadi yang sampingnya tapi bawah. Nah itu ke bawah. Bawa-bawa-bawa-bawa. Terus-terus ke bawahin. Terus-terus-terus. Nah ini tuh. Dulu hidup bergelimang harta. Fahmi Bo kini harus menyambung hidup dengan apa nih? Jualan kali ya. Dagang ya. Dimana-mana ada nih beritanya. Awalnya gimana sih Bang? Dari mulai punya uang deh. Apa ujiannya apa sih? Dari penipuan itu sampai akhirnya kok? Enggak. Kalau penipuan itu mungkin enggak mutlak ditipu, ditipu gitu enggak lah. Mungkin salah aja gitu loh. Salah memainin, salah mengenal orang lah gitu. Jadi kalau masalah kayak gini nih apa? Yang harus menyambung hidup gitu dengan berjualan, dengan apa gitu. Emang dulu emang karena kerjaan. Karena kerjaan ya emang saat itu enggak ada. Maksudnya enggak ada tuh gimana? Jadi pada saat lupus, itu kan paling panjang ya. Tapi kan dulu kan itu weekly enggak ada stripping. Jadi kita tuh sebulan cuma 4 episode. Tapi gede dong 4 episode itu juga bayaran ya? Ya lumayan lah. Tapi kalau untuk dari sekarang beda-beda banget sama yang sekarang gitu. Jaman dulu sama sekarang tuh beda. Pengurangan tuh? Karena kita dapetnya cuma 4. Oke, akhirnya pengurangan. Aktornya pengurangan. Enggak, waktu ini cerita dilupus dulu. Oke. Cerita dilupus dulu ya kenapa saya tuh sempat jatuh gitu kan. Ya karena yang namanya menghidupi keluarga ya kan. Saya juga salah satu tulang punggung keluarga dari orang tua juga. Ya jadi emang enggak cukup lah kalau cuman mengadilkan hal itu gitu. Jadi pas berhenti syuting tuh di tahun 2008. Setelah Kiamat sudah dekat. Sinetron Kiamat sudah dekat. Yang sama Pak Ajed Demiswar dan Andre. Pak Ajed Andre. Pak Ajed Andre Tolani ya. Itu 2008. Stop. Enggak ada lagi yang namanya sinetron. Enggak ada lagi yang namanya stripping. Enggak tahu kenapa. Enggak ada tawaran aja gitu. Dapet lagi di 2015. Di Ojek Pengkolan. Selama 7 tahun. Oh. Nah disitu saya mulai tuh. 2008 tuh mulai. Mulai merasakan yang enggak kerja gitu kan. Yang enggak ada penghasilan. Bintang tamu pun di TV-TV juga enggak ada gitu. Karena nyerang banget gitu kan. Oh. Jadi. Yaudah akhirnya saya sama mantan istri bilang. Yaudah kita usaha. Usaha dagang. Tahun? Ya tahun pada saat 2008. Langsung tuh? 2009 lah. 2008-2009 tuh. Udah mulai itu. Udah mulai dagang-dagang. Tabungan kemana waktu itu Bang? Saat itu emang enggak bisa nabung lah. Lah kan dapet duit banyak? Beda Bang saya bilang. Dulu sama sekarang tuh beda. Bukan-bukan dari mulai syuting kan katanya langsung dagang. Oh ada fase yang sempat enggak ada tawaran itu tuh hidup pakai tabungan? Ya hidup dari honor aja. Iya. Cuma kan pasti kan enggak ada panggilan-panggilan itu kan pasti kan enggak langsung tiba-tiba dagang ah gitu. Oh enggak ya. Pasti kan ada berharap misalnya. Ini sama-sama buat ambil pelajaran teman-teman ya. Dengan di dunia artisan, sinetron, apa segala macam kan. Pasti kan ya tergantung orderan kan? Iya, cuman ada jedah dulu lah. Nggak maksudnya kita enggak pakai uang tabungan itu gitu. Berapa lama tuh kosong? 2008 sampai 2010. Dua tahun? Dua tahun iya. Jadi enggak ada pendapatan? 2010 saya baru kerja. Kerja apa? Jadi driver. Hah? Aktor? Eh, senior. Eh, saya tahu Anda udah dari lama lah. Loh, dagangnya kapan? Sebelum jadi driver? Sebelum jadi driver. Oh, 2008 berhenti. 2008 tuh udah enggak ada cawaran sinetron. Terakhir yang sinetron kemas dulu dekat itu. Abis itu udah enggak ada lagi tuh? Enggak ada. Bener satu pun enggak ada? Satu pun enggak ada. Milih-milih kali ente bang? Wah, enggak lah. Mana pernah saya milih-milih kayak gitu. Figuran-figuran? Enggak ada. Enggak ada cawaran apa-apapun. Bingung makanya tuh. Nah, minta lah. Minta-minta ke teman-teman. Ya, ntar, Bo. Kalau ada pas ya. Lu kan pasti orang seperti lu mesti ada pas gitu. Karakternya gitu. Oh, panggilannya Bo ya? Itu nama dari mana sih? Bo. Itu sejarahnya tahun 89 kan. Pertama kali saya main film. Itu film Peluk Daku dan Lepaskan. Dan saat itu film itu diproduksi oleh Almarhum Mas Dono Warkop. Oke. Dan produkser pelaksananya adalah Mas Indro Warkop. Dua-duanya senior tuh. Iya. Produsernya senior. Jadi waktu pada saat mau bikin kredit title, Mas Indro sempat bilang, Fahmi, ini nama lo Fahmi aja nih. Gak ada lebih-lebih-lebihannya. Iya, Mas. Nama asli saya cuman itu doang. Cuman Fahmi aja udah. Gak ada embel-embel lain lagi. KTP? Fahmi. Oh, oke. Iya. Udah. Gue tambahin ya, memang gitu. Gak apa-apa kan? Ya, gak apa-apa, Mas. Kalau buat baik lah gitu. Biar enak didengernya gitu. Yaudah, gue tambahin BO ya. Fahmi BO. Maksudnya? Apaan tuh, Bang? Biang orang. Karena gede. Iya. Biang kerok, biang es, biang... Biang orang. Biang orang. Biang gula ada ya. Karena gede. Biang orang. Zaman dulu tuh belum ada kadang yang ngomong-ngomong gitu. Dimana BO? Kesini BO, gak ada. Belum ada. Oh iya, oh iya. Itu bahasa BO itu pas jaman nyelengong rumpi, 94. BO, bro gitu kan. Iya, belum ada. Belum ada. Dan BO yang berikutnya ada lagi tuh, generasi berikutnya. Apa? Booking order. Oh. Apa, BO? Belum ada, Tih. Belum ada dulu. Jadi, nama BO itu emang Mas Indro yang nyiptain. Akhirnya pake itu kemana-mana. Iya, akhirnya saya pake nama itu sampai sekarang. Biang orang disingatkan BO. Harusnya Fahmi BO dong, bukan Fahmi BO. Eh, bener dong. Gak enak dengerin kalau Fahmi BO aja. Iya kan, nanti kerusannya di Twitter tuh. Buat ngasih tau bahwa nih gue udah tayang loh jam segini gitu. Jangan ngetwetannya aneh. Oke, balik ke tadi lagi ya. Terus, gak ada tawaran sama sekali 2008 sampai 2010 hidupnya dari tabungan lah. Apalah gitu lah ya. Apalah, tabungan lah, cisa-cisa lah gitu ada. Sambel dagang juga? Belum. Eh, sambel-sambel dagang. Dagang pecelele itu? Oh enggak, itu masih udah. Pecelele mah baru sekarang. Baru kemarin-kemarin. Terus apa dagangnya? Eh, snack-snack. Apa, gorengan, risol, pastel, nitip-nitip ke warung-warung gitu. Terus, gue tuh nungguin kalau gak habis, biar bisa dimakan. Oh, nungguin. Berharap malah orang pengen dagangannya laku. Ini pengennya gak laku biar bisa makan. Ya, kalau gak laku kan ya kita makan. Kita ini balikin kan. Oh, gak modal ya belanjanya ya? Kan di pasar senen tuh belanja tuh bisa, kue-kue basah. Bikin sendiri. Kan murah juga modal seribu. Wah, enggak lah. Rasanya beda. Beda ya? Karena saat itu bikin sama mantan, Bu, kayaknya kamu bikin risol enak deh. Gimana kalau itu kita dagang? Mau? Kita dagangin. Oh, yaudah yuk. Gitu. Nah, 2010 udah gak tahan lagi kan. Udah gak tahan. Tuh mulai minta-minta kerjaan sama temen-temen. Dapet lah. Telepon Ajis Gagap. Apa tuh? Ajis Gagap tau. Oh, tau. Oh, sorry. Kira-kira judul film atau judul apa? Dapet lah telepon Ajis Gagap. Telepon. Tau lah. Komedian. Iya. Saya telepon. Bang Ajis. Kacak-kacak dong. Kalau ada. Apa? Job. Job. Kesempatan main gitu kan. Ya, lu mau pemain sinetron. Gue kan pelawak. Kenapa emang? Ya. Gak nyambung? Iya. Maksudnya, dia lagi job ngelawak terus gitu kan. Dia jobnya. Oh, iya. Kalau sinetron. Eh, kalau aktor. Terus, aku gak apa-apa lah. Gue jadi apanya. Kayak jadi bagian dihancur-hancur ini. Kayak bagian yang dibully-bullynya gak apa-apa. Buat lucu-lucuan. Yaudah, ntar kalau ada. Terus, dia balik lagi nelfon. Mi. Lu bisa nyetir gak? Bisa lah. Dari SMP gue udah bisa bawa mobil. Yaudah, lu sementara. Lu gak ada kerjaan kan? Sementara lu ikut gue aja deh. Bantuin gue nyetir. Gue gak ada supir. Tapi lu pulang seminggu sekali ya. Kan rumah Depok tuh. Saya jauh. Depok dia di Sleepy. Oh, ya. Serius bang? Ya, sampai tau. Lu ikut-ikut gue ntar bisa rajak-ajak. Gak usah mikir ininya dulu lah. Makanya lu bisa kenal-kenal inilah. Udah, disitu. Oh, jadi supir ya? Nah, aja segagap lagi di OVJ saat itu kan. Oh, lagi kenceng-kencengnya tuh. Lagi di OVJ lah gitu. Dan sama Andre kan. Oh, iya. Langsung ketemu Andre. Lucu. Apa responnya? Kaget. Lu jadi supirnya ajis. Iya, kenapa? Gak apa salahnya? Ah, iya, iya. Halal? Iya. Gak ada salahnya. Habis apa lagi yang gue harus biayain buat keluarga, ya kan? Oke. Harus makan lah keluarga gitu. Anak-anak harus sekolah. Bayar ini, bayar itu. Gak malu loh. Kagak loh, malu. Dan orang-orang trans, orang-orang TV itu, setuju kru-kru-nya gitu. Bang, jadi bintang tamu. Wah. Ini responnya dua sih teman-teman. Yang pertama ya, iya. Enggak. Enggak gitu. Enggak, maksudnya saya lagi bantuin ajis nyupir aja gitu loh. Ajis gak ada driver. Terus gue juga gak ada kerjaan, yaudah aku bantuin, nyupir. Wah, kalau mentalnya gak kuat selesai gitu. Wah, kalau saya aman bang, kalau soal mental. Gak ada tuh saya yang merasa, nih gue lo artis. Ini gue apa gitu. Dan saya gak pernah ngomong saya nih sebagai orang artis. Bagi saya anti. Saya sama seperti orang biasa. Cuma pekerjaannya aja yang beda. Udah gitu aja sih. Jadi begitu tau. Orang-orang bilang, oh ini artis. Kalau orang-orang bilang, iya. Tapi kalau saya ngebilang diri saya itu, saya gak pernah. Iya, iya. Jadi saya bodo amat. Mau makan dimana, kek. Mau tidur dimana, kek. Bodo amat, saya gak masalahin itu. Istri gimana? Begitu tau kerjaan aja di supirnya ajis gagap. Lah, dia mendukung. Yaudah ya, daripada di rumah terus gitu. Gak apa-apa. Yang penting kita aman. Buat bayarin, buat bayarin, aman. Boleh tau gak waktu itu berapa bayaran ya? Kalau pengen tau untuk ngambil pelajarannya aja sih? Gaji ya ke supir. Iya. Dan itu ditransfer ke istri saya 3 juta. Per bulan? Per bulan. Oh ya, berapa? 2010. Oke lah, emang sih gitu ya rata-rata ya? Iya. Hmm, oke. Ya tercover lah kalau buat bayar-bayar sekolah, bayar-bayar apa gitu. Dan gimana? Hasilnya begitu bareng sama ajis gagap kan dengan mungkin ikhtiarnya ada dapet kerjaan, atau mungkin dapet pemasukan lain. Nyatanya? Dua tahun aja, saya dua kali lebaran aja sama dia. Selama dua tahun nyatanya beneran dapet networking dari? Belum, gak ada. Tetap saya di 2013-nya supir lagi sama temannya ajis gagap juga. Artis juga? Enggak, temannya dia pengusaha. Ah, oke. Oh, jadi 2010-2012 gitu ya? 12-14. 15 baru dapet sinetron, sinetron ojek pengkolan 15. Supirnya udah enggak nih? Udah enggak. Karena stripping? Enggak, weekly? Ya saat itu saya gak mikirin stripping. Enggak, itu udah stripping loh, 2015 udah stripping. Ojek pengkolan udah stripping. Saat itu saya gak mikirin stripping. Dan saya itu telak-telak, mutlak saya minta. Saya minta sama yang punya preman pensiun, Bang Haris Nugraha. Nah, karena saya kenal dia gitu kan. Udah lama kenal dia. Jamannya syuting kamera kafe di Metro TV sama dia. Terus dia kan penulisnya kan. Suter darah penulis. Terus Coffee Bean. Di Trance TV. Kan dia yang punya itu. Saya pernah jadi bintang tamu dan di kamera kafe jadi sepemain utama di Metro TV itu. Oke. Saya minta sama dia. Saya tahu, wah preman pensiun yang punya Bang Haris nih. Saya SMS. Belum kali-kali saya SMS gak dibalas. Ketiarnya tuh ya. Gak dibalas. Tapi udah gak apa-apa, mungkin sibuk. Gak tahu kenapa tiba-tiba sutradaranya langsung. Sutradaranya ojek pengkolan ini nelfon ke saya. Bo, lu SMS juragan ya? Gak siapa ini? Kan nomernya hilang tuh. Nomernya udah hilang kan. Gak tahu aja ya. Sutradaranya Pak Iyib. Nah itu Pak Iyib itu saat itu dia jadi asisten sutradara di kamera kafe. Oke. Astradar. Astradanya. Iya. Akhirnya, eh Bang Iyib. Iya. Iya Bang Iyib. Gue tahu lu sekarang megang apa? Ojek pengkolan. Iya, gue suruh telepon nih sama juragan. Dia bilang gitu. Terus suruh telepon lu. Suruh ngajak lu main. Dia bilang gitu. Dengan upaya berkali-kali ikhtiar. Iya, tapi yang ngubungin bukannya Bang Aris Nugrah hanya. Si Pak Iyibnya ini. Yaudah, kalau lu bersedia. Lu ada waktu kan? Ada. Yaudah, tapi gak banyak ya. Dia bilang gitu. Berapa episode? Paling cuma 10 episode aja. Per episode berapa Bang? Kalau udah tau. Saat itu masih dibayar 1 juta. 1 juta. Saat itu ya. Jadi kalau 10 juta lah ya. Ya, tapi kan gak langsung dibayar. Oh iya bener. TV ya? Berapa bulan? 3 bulan? Bisa 5 bulan. 5 bulan ya? Alhamdulillah, saya pernah 8 bulan Bang. Udah gitu. Dibilang gak usah banyak-banyaknya. 10 atau berapa gitu. 5 atau 10 episode aja. Gak apa-apa Bang Iyib. Yang penting gue pengen. Gue kangen sama sosial anak syuting. Gak tau kenapa. Dapet lah peran saya disitu. Kena lah gitu. Jadi saya jadi anak seorang. Yang punya kontrakan situ. Ngeselin. Ngeselin tuh sahabatnya Jaya Yang juga. Disitu ceritanya. Ngeselin. Udah akhirnya saya dibikinin sama dia. Dia sendiri yang ngomong. Yaudah. Lu gue suruh dagang ya. Duduk dagang bubur kacang hijau. Dagang apa? Bubur kacang hijau. Ini adegan apa beneran? Enggak. Di peran itu. Oh peran itu. Di peran rojik pengkolan. Oke. Jadi panjang Alhamdulillah. Oh karena rating share-nya tinggi. Jadi banyak lah gitu. Enggak 10 lah. Oke. Aman dong terselamatkan dong. Tabungan. Karena itu lama kan. Jadi ya sempat. Gali-gali dulu kan. Kesana kesini kesini. Ya gitu dah. Oke. Dan proses yang sempat ketipu bisnisnya itu. Itu di tahun berapa? Paralel. Barang sama syuting itu. Kalau ketipu yang ngutok-ngutok sih enggak lah. Maksudnya yang. Gagal lah bisnisnya. Gagal. Kalau gagal ya. Tahun berapa? Yang terakhir yang sama teman saya itu aja. Yang jualan pencah lele itu kan. Saya udah berharap kan. Tadi dia enggak pakai nama saya. Terus. Sekarang pakai nama saya gitu kan. Sebenarnya bukan pencah lele sih bebek. Ada lele juga. Jual lele. Tapi bebek Fahmi Bo. Bebek Belengong Fahmi Bo. Oke. Karena Belengong tuh khasnya. Madura? Bukan. Surabaya? Berbes-berbes. Oh berbes. Berbes. Bebek. Bebek Belengong tuh khasnya berbes. Nah itu gagal. Gagalnya ya enggak tahu kenapa lah. Karena kan dia yang punya modal gitu. Saya yang punya nama. Nama saya gitu. Akhirnya ya gini lagi gitu. Apa? Gini lagi tuh apa? Ya dia enggak bisa nyambung terus gitu kan. Loh brandnya masih ada? Udah enggak ada. Dia udah berhenti dagang. Oke. Oke. Dan kondisi disitu istri mendampingi masih bareng ya? Enggak ada. Itu udah sendiri. Hah? Loh. Udah sendiri. Maaf nih Bang. Buat ambil pelajarannya. Cerainya kapan? Pisahnya? Dua setengah tahun yang lalu. Dua-dua kayak lebaran lebih. Oh. Berarti syutingnya waktu di kiamat sudah dekat itu istri masih bareng dong? Masih. Di ojek penggolan pun masih. Terus? Di ojek penggolan kan saya terakhir main dulu. Dua ribu... Satu... Dua-dua ribu satu akhir. Udah enggak lagi. Dua ribu satu? Eh, 2021. Oh oke. Dua-dua satu akhir. Udah enggak. Jadi udah dua tahun ini. Dan sekarang hidupnya gimana? Sendirinya. Pisahnya dari dua tahun lalu ya? Iya. Kenapa tuh Bang? Maksudnya memang Anda sibuk? Pilihan? Sibuk juga enggak ya? Anak berapa? Sedih lah Bang kalau ceritanya. Kenapa? Sedihnya maksudnya? Apalagi kalau ngomongin anak. Waduh. Dapat berapa anak-anak Bang? Alhamdulillah dua anak saya. Dan sudah besar-besar sih. Udah besar-besar. Yang paling kecil berapa? Paling kecil itu umur 18 tahun. 18 tahun. Dan yang besar 23. Sekolah, kuliah gitu ya? Enggak. Yang... Yang... Yang gede sudah nikah kemarin. Dan dia udah kerja. Oh nikah kemarin? Berarti datang dong? Datang. Ke pernikahan deh? Datang. Di situ... Pertama kali ketemu anak. Yang udah enggak ketemu dua tahun. Oh semenjak pisah dua tahun? Sama istri? Iya. Anak dibawa sama istri? Iya. Kenapa enggak sama ente? Enggak tahu. Dia ya mungkin... Hidup saya kayak begini. Masih itu ya saya cuma di kosan gitu kan. Mungkin ya lebih baik di ibunya lah. Tapi dia memilih ke ibunya. Anaknya ini? Bukan ibunya yang minta? Saya enggak tahu. Oke. Berarti pisahnya itu ketika kondisi... Seorang Fahmi Bo... Lagi jatuh-jatuhnya? Iya. Tabungan sama sekali enggak ada? Adalah sisa-sisa honor. Sisa-sisa honor ojek pengkuran masih ada. Sampai sekarang? Oh sekarang udah enggak ada. Saat itu ya? Saat itu. Oh berarti bang udah pisah ketika... Memang pas lagi jatuh... Lagi udah enggak ada kerjaan. Terakhirnya di 2021 kan? Iya. Berarti sekarang dua tahun tuh nganggur... Enggak ngapa-ngapain. Oke. Terus selama dua tahun itu juga pisah? Berarti anak-anak di sana? Dan akses untuk ketemu sama anak-anak gimana bang? Ya... Enggak ada saat itu. Enggak ada. Tapi sekarang Alhamdulillah... Pas menjawab kemarin ketemu ya... Ya saya ngobrol sama dia gitu kan. Saya ketemu, saya peluk dia, segala macem lah. Saya udah kangen banget. Sama yang kecil saya terutama. Kalau yang besar nih... Yang baru kemarin nikah... Kalau WA suka masih WA. Cuma memang... Enggak dapet akses aja selama dua tahun ya? Alasannya boleh tau gak? Sibuk katanya mereka. Sibuk kerja lah, sibuk ini lah. Kata? Kata mereka, kata anak-anak. Tapi yang kecil ini saya enggak bisa komunikasi. Nomernya saya enggak dikasih tau. Sama mantan istri? Enggak tau. Saya juga enggak ngerti gitu. Nomor dia yang lama, saya tanya nomor dia yang lama. Enggak bisa dihubungin. Padahal ngubungin karena memang kangen banget. Kangen lah. Saya deket banget sama dia gitu kan. Makanya saya rame kemarin di media. Ya mereka bingung kenapa tuh sekarang saya... Tinggal di kosan gitu kan. Kenapa bang? Lo kok begini gitu kan. Setau gue dulu-lu tuh... Sama keluarga... Deket lah gitu istri aja gitu kan. Kenapa lo sekarang sendirian? Sorry bro. Ya. Saat itu dua kali lebaran... Enggak pernah ketemu anak. Sesayang itu ya sama yang kedua ya? Iya. Karena saya deket sama dia gitu. Saya deket sama dia. Selalu bercanda. Udah kayak gak sama anak sama orang tua lagi. Ya sekarang udah... Udah agak lega ya. Udah agak lega. Karena... Waktu tanggal 5 Juli ketemu dia. Ketemu dia dan... Apa tuh? Rasanya gimana? Kangen lah bang. Kangen. Saya cuman pesen. Biar saya kayak begini. Saya orang tua kamu. Gitu. Pesen saya jangan sampai lupain saya gitu kan. Lupain orang tua. Itu aja pesen. Gak minta apa-apa. Selagi saya bisa... Ngerjain sendiri. Apapun saya kerjain. Karena kondisi saya sekarang lagi kayak begini. Kaki. Yang gak memungkinkan gitu kan. Saya mau kerja apapun juga takut. Memanglah mudah orang takut terlebih besar ya. Iya. Kondisi kaki emang. Saya jalan aja. Kalau gak ditemenin gitu. Saya gak berani. Karena saya sering jatuh. Udah gak kuat. Itu kakinya. Efek dari stroke kemarin. Ya. Kalau stroke kemarin lagi itu kan bagian muka. Iya. Yang awal itu. Terus sekarang? Kenapa sekarang kaki? Saya juga gak tau. Lemah aja bang. Kaku. Jadi kaku di... Telapak kaki itu dua-duanya itu udah kaku. Dan itu ngebetnya minta ampun. Sakitnya minta ampun. Kalau sedang jalan apalagi berdiri lah. Udah gak kuat. Nah makanya saya orang yang mau kerja apa aja gitu. Orang yang gak maluan gitu. Gak kengsian. Gak nganggap saya apa-apalah. Gak pernah gak nganggap bawa si aktor. Enggak. Gak pernah. Senior aktor. Gak pernah sama sekali. Gak ada kepikiran sama sekali. Saya sama sama orang biasa. Cuman karena kaki begini gitu. Karena kondisi keadaan. Fisik. Ya susah. Takut ngecewain lah bang. Kan mungkin banyak kerjaan-kerjaan yang... Yang apapun itu yang mungkin... Ya sama lah. Teman-teman penonton juga pasti. Tau lah. Kerjaan yang bisa dibilang. Tidak melibatkan dengan effort. Gerak. Jalan. Iya. Makanya. Ya paling. Kalau ada bantuin teman di Youtube. Yang gak berat. Ya saya mau. Terus respon anak kok. Gimana ketika tau kondisi. Bang Fahmi sekarang ini. Mungkin lagi kaki seperti itu. Anak tau tapi. Tau lah. Terus apa? Kadang mereka juga suka lihat di media kan. Waduh. Kalau diinukat teman gitu kan. Makanya saya juga menyayangkan. Kenapa udah tau ayah. Kayak gini. Kenapa gak semperin ayah. Cari tau. Ayah susah. Karena mereka juga kan saat itu. Saat ini masih ngontrak. Jadi gak tau pindah kemana. Sampai sekarang saya gak tau rumah dimana. Oh. Pas ketemu kemarin pun juga ketemunya bukan di rumah ya. Di acara nikahan deh. Di acara nikahan. Gak nanya. Di. 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 Istrinya. 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 Anak saya. Di Kuningan. Cerbon. Oh. Aksesnya terbatas ya. Tapi sama sekali alamat gak dikasih tau sama sekali. Kenapa? Gak tau. Apa ada yang mengarahkan bahwa jangan beritahu gitu. Saya gak tau juga. Saya gak. Loh sekarang di kosan sendiri ya. Sendiri ya. Istri gak ada. Ya kan udah pisah juga. Anak kandung juga gak nyamperin. Bang kami. Uuuuh. Ya gak apa-apa bang. Ini. Ya mungkin saya punya kesalahan yang. Yang. Yang fatal lah. Mungkin ya ini. Saya sekarang mencoba ikhlas aja. Ikhlas. Sabar. Ihtiar. Udah. Yang penting itu aja saya sekarang. Gak apa-apa. Saya kayak begini gak apa-apa. Ya tapi kan. Saya lagi masih bisa saya. Iya faham. Coba kan yang namanya anak kan. Ya gak tau ya. Coba saya coba objektif di tengah-tengah juga ya. Ya mungkin. Gak mungkin lah anak gak sayang sama ayahnya gitu ya. Ya mungkin mereka kecewa lah. Saya pasti ada kecewa. Saya punya kesalahan yang fatal gitu. Oh sempat melakukan itu. Iya. Saya sempat melakukan. Kesalahan yang fatal. Ya gak usah di-share kesalahannya. Mungkin kalau emang itu IP ya. Tapi. Itu sempat. Dibahas gitu. Sama mereka. Ya sebenernya sih. Gak sepenuhnya saya. Kesalahan-kesalahan itu gitu. Dan dia pun juga punya kesalahan yang. Yang fatal. Dia tuh siapa? Ya dia lah. Oh. Mantan istri. Ya cuman gak bisa lah saya ceritainya. Oh iya iya iya. Tapi hubungannya sama anak apa? Maksudnya apakah anak jadi. Ya gak ngerti saya. Jadi istilahnya mungkin. Ya mungkin karena sering terbiasa sama dia ya. Jadi mungkin. Oh tapi. Oh oke. Tapi anak-anak tau kesalahannya ya? Bang Fami. Tau. Oh. Jadi ya kan saya bilang gak apa-apa. Walaupun saya kayak begini. Saya cuman gak minta muluk-muluk. Gak minta apa-apa. Saya cuman. Ya. Anggap orang tua gitu. Iya. Ya satu itu dan kedua kan memang. Karena orang tua kan gak ada. Ya apa ya. Ya orang tua tetap orang tua. Iya. Dan kesalahan itu kan bukan berarti. Dan jangan melihat sekarang gitu kan. Dulu. Gimana. Kebaikan. Saya. Membesarkan anak-anak gitu kan. Makanya saya suka. Sedihnya itu gitu kan. Ya sedihnya. Ya karena. Kok begitu gitu kan. Kenapa gak. Jangan lelat sekarang lah gitu kan. Dulu. Ya sampai dia gede lah. Saya rawat gitu kan. Iya. Mati-matian. Sorry. Iya. Ya memang. Manusia kan dari. Sepuluh orang. Misalnya. Bukan sepuluh orang deh. Tapi ada satu orang. Minjem uang. Sembilan kali. Sembilan-sebilannya dipinjemin. Ya oke. Tapi giliran. Minjem yang. Kesepuluh. Permintannya kesepuluh. Terus yang. Mau ngutangin tuh. Gak ngasih. Misalnya. Oke. Sembilan diutangin. Dikasih minjem uang. Sepuluh. Pas kesepuluh kalinya dia minjem. Gak dikasih. Sembilan lupa tuh. Kebaikan nih. Iya. Ujungnya apa. Pelitnya nih orang. Padahal barusan. Yang sepuluhnya yang diinget. Iya. Itu permasalahannya. Jadi. Sering terjadi gitu kan. Saya pun juga. Harus merasakan kayak gitu. Terkait ada orang minjem. Ya saya kasih. Minjem saya kasih. Ini gak ada maksud untuk mengungkapkan bahwa. Saya ini adalah dermawan gak gak. Ini sebagai pelajarannya aja. Ibaratnya gitu lah. Kurang lebih saya gak ngitungin beberapa kalinya. Tapi. Paling gampang hitungan sepuluh lah. Sembilan. Sampai sembilan kali saya pinjemin. Pas ke sepuluh mungkin salah juga gak ada. Apa segala macemnya. Sorry. Gak bisa bantu kali ini. Yang diinget yang sepuluhnya. Dari pelit. Dari sombong. Sekarang udah begini. Gak mau minjemin orang. Oh siap. Gitu. Coba kan gak bisa juga kayak. Kadang. Kita ngegas balik juga. Salah. Salah tetap disalahin. Kan sembilan-sembilannya udah gue pinjemin. Oh itu ngitungan. Salah lagi. Ya kayak gitu-gitu tuh manusia tuh. Ya Allah. Ya gak semua manusia sih ya. Tapi. Ya semua orang pasti punya salah. Pasti punya dosa. Ya. Cuma kan gak melulu itu adalah menjadi telah kukur bahwa sumber hidupnya dia akan begitu gitu loh. Ya. Poinnya kan itu gitu kan. Mungkin kalau memang kita udah bertobat. Mengakui kesalahan. Berjanji tidak mengulangi lagi gitu ya. Apapun bentuk kesalahan atau mungkin dosanya gitu ya. Ketika Allah mungkin uji disitu. Ya. Harusnya ngeliatnya dari sisi yang itunya. Kecuali. Selama sepuluh tahun hidup. Sembilan tahunnya salah mulu. Satu tahunnya baru benar. Mungkin bisa. Dibertimbangkan. Tapi kan tadi kan denger dari kecil sampai besar. Terus dihitung deh coba. Kesalahannya berapa tahun sih. Sama ngidupinnya berapa tahun coba. Itu kan poinnya kan. Iya lah. Ngidupinnya berapa tahun. Ngelakuin kesalahannya berapa tahun. Iya. Bahkan mungkin tahun juga gak nyampe misal gitu ya. Tapi kok yang diingetnya adalah yang itunya gitu ya. Itu ya. Ya pokoknya yang pertemuan-pertemuan pertama kali itu ya beda semualah. Dari saudara, dari saudara dari dia ya. Dari orang tuanya, anak juga. Ya gimana ya mungkin. Beda banget. Ya kalau memang sekarang misalkan anak uang Famibo nonton misal. Ya mungkin kira-kira apa yang mau disampaikan ke. Siapa namanya siapa? Kalau yang besar Varel. Varel. Kalau yang kecil Aril. Aril. Varel sama Aril gitu ya. Gimana tuh kan kita gak tau kan. Soalnya sekarang kondisinya. Ente juga gak ketemu sama mereka dan gak tau lokasi dimana kan. Eh barangkali dengan. Kalau sekarang udah tau. Lokasinya? Kalau sekarang udah tau. Oh oke. Kalau saat itu kemarin kan saya bicara. Iya waktu itu susah banget aksesnya ya. Jadi semenjak paska dari acara itu. Pernikahan? Pernikahan itu. Ya udah mulai bisa WA saya. Oh gitu. Jadi dua tahun harus bersabar menunggu ya. Ya bisa WA terus. Saya ajak seluruh main lah kesini. Nengok ayah. Ayah sekarang kosnya disini gitu. Ya Allah. Bar kosannya pake apa Bang? Ya ada. Ya ada kerjaan yang. Yang jangan di duga-duga lah. Betul. Misalkan ada yang gak di duga-duga gitu. Betul. Pasti kan Allah kan ketika kita semakin takwa sama Allah. Allah akan kasih rejeki yang dari arah yang gak disangka-sangka kan. Ya ya. Contohnya apa Bang? Maksudnya dagang kah? Nyopir kah? Ya saat itu yang dagang itu. Oh pecel? Sama temen itu. Bebek gitu ya? Ya saya berharap itu panjang. Ternyata gak juga. Terus gak maksudnya dari misalkan ketemu di undang ini gitu. Ntar adalah uang transport gitu. Ntar ada apa gitu ya itu. Wah tapi kan. Duh Bang gimana ya? Bukan maksud untuk ngatur, ngatuh ngajarin ya. Anda lebih paham lah. Tapi kalau kita hidup dari bukan penghasilan tetap. Memang pengusaha juga bukan tetap ya. Kalau saya dari sisi pengusaha ya. Tapi kan setidaknya ada ikhtiar yang bentuk jelas gitu ya. Rutinitasnya jelas. Belum dapet yang pas gitu. Yang pasti itu belum dapet. Milih-milih kali ya? Enggak ya. Enggak lah. Ya karena kalau mau sama dari mana? Modal. Modal. Pengen saya tuh pengennya dagang. Pengennya pengen gitu buka usaha. Cuman mau gimana? Ya kan bisa kolaborasi. Mungkin sama teman-teman. Atau mungkin sekarang lagi nonton. Atau mungkin apapun itu lah random lah. Ya belum ada. Iya misalnya kayak ayo kita bareng-bareng gitu kan. Anda dari segi figurnya, brand ambassador-nya, sekaligus pemilik. Pemodal teman-teman kan banyak. Bukan ngemis ya. Tapi kayak minimal buka jalan ikhtiar. Kayak eh bisnis bareng yuk. Lo gak apa-apa lo yang modal. Gue yang jalanin deh. Pakai nama gue juga deh. Belum dapet sih Bang. Belum ada. Ya ketemu kemarin yang bebek itu. Ya ternyata. Gak jalan juga. Terus kedepannya gimana? Ya ketika ada. Di kosan sekarang kan di kosan kan? Di kosan. Dan pasti kan bulanan-nya kan bayar kosannya ada kan? Ya kan saya bilang gitu. Ada rezeki yang gak duga-duga. Kalau gak ada. Kodarullah gitu. Takdir. Bayarnya pakai apa? Ada kelonggara dari pemilik kos? Ya. Ya ada lah. Oh Masya Allah. Semoga Allah balas dengan kebaikan nih. Pemilik kosnya. Masya Allah. Nunggu untar ya. Kalau pas ada. Dia ngerti? Ngerti. Iya Bang. Ya udah. Gitu. Jadi. Begitu pas ada. Bayar. Itu aja. Ya kalau makan. Ya kadang suka ada yang bantu temen. Ada temen yang. Yang benar-benar. Care sama saya gitu kan. Kalau soal makan aja. Suka ngebantu. Suka. Suka Bang. Bantu. Dari aktor. Ya besar lah ya. Judul-judul sinetronnya. Segala macam. Hikmahnya apa Bang? Kalau dari kayak gini. Menurut Anda. Ya hikmahnya. Yang saya dapetin ya. Ya mungkin saya bilang itu. Saya punya kesalahan yang. Yang. Yang fatal lah. Jadi ya. Ya mungkin ini juga sebagai apa ya. Teguran. Teguran lah. Ya sekarang gimana caranya. Lu. Jangan sampai kayak gini lagi. Iya. Harus. Betul. Ini kalau versi saya ya. Saya juga pasti banyak salah. Saya pasti. Detik ini juga saya melakukan kedosa pasti. Tapi. Ketika mungkin kalau versi saya gak maksud untuk menggurui apa segala macamnya. Kalau mungkin saya ada titik itu ya mungkin saya tobat sama Allah gitu kan. Tidak mengulangi lagi gitu kan. Ya mudah-mudahan Allah mudahkan gitu loh. Kedepan ya. Dan memang itu udah pasti lah. Bang Fahmi lakuin juga pasti kan. Wah Masya Allah. Ya itu tuh. Ya mudah-mudahan bisa ngetuk arsnya Allah gitu ya kan. Amin. Wah nyampe doanya gitu ya kan. Amin. Karena Allah bersemangin di atas ars. Sehingga kan mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya ke depannya. Dan tau juga pasti mantan istri kondisi Bang Fahmi sekarang ya. Sangat tau. Sangat tau ya. Biar aja. Dan anak-anak durus sama sana ya. Kebetulan yang satu kan sudah berkeluarga. Jadi dia tinggal sama istrinya. Yang kecil aja tinggal yang kecil. Alhamdulillah dia juga udah lulus sekolah. Dan kerja part time. Ah oke. Apa di perusahaan restoran atau? Dia karena sekolahnya jurusan chef. Jadi dia asisten di hotel Pullman. Apa di resto-resto nya. Iya di hotel Pullman ini. Bunran HI. Pullman yang di Santarapak. Ah. Jadi dia apa sih kayak gitu. Namanya tuh. Cook helper. Shoe chef. Apa tuh? Chef. Iya. Jadi dia asisten di dapur ya gitu. Iya. Kan cook helper ya. Kan ada beberapa tingkatan tuh. Sampai ke atas gitu kan. Tapi cook helper masih di bawah kali ya. Kan di bawahnya head chef. Dia baru. Head cook. Oh. Dia baru ya kerjanya yang dibayar per minggu gitu. Yang gak tetap. Dia butuhkan tenaganya. Tapi Pullman udah oke lah bisa masuk situ. Mudah-mudahan tiba-tiba ntar dipindahin ke Pullman ini di Zamzam Tower. Di Saudi Mekah ya kan. Ya Alhamdulillah. Iya sih yang Ariel ini. Iya. Ya mudah-mudahan kedepannya juga Bang Fahmi Bo bisa Allah mudahkan lagi jalannya. Amin. Tapi masih kemana nih arahnya nih? Medagang. Acting. Prioritasnya saat ini. Kali-kali kan ada teman-teman investor. Atau produser. Kan gitu kan kita gak pernah tau. Soalnya Bang Fahmi ini takutnya terlalu banyak nutup. Mungkin jangan-jangan. Enggak nutup juga enggak sih kan. Usaha juga pasti kan kasah kusuk juga kan. Iya. Tapi mungkin sekarang tuh lebih kemana arahnya gitu. Ya kita gak tau orang-orang baik tuh. Masya Allah penonton kasih solusi nih. Masya Allah. Pengen sehat ajib. Masya Allah. Pengen sehat kaki dulu. Bekam aja Bang. Kalau saya sehat saya bisa kerja apa aja. Apapun nih. Apapun. Saya bilang. Saya kan sudah bilang. Sekalipun driver juga ya. Wih apapun. Daripada harian ke apa. Harus saya jalanin dulu. Oh jadi saat ini berarti. Minta atau ikhtiarnya tuh kaki disembuhin dulu. Setelah itu baru bisa maksimal. Kalau nyambil gimana paralel? Ya nyambil ya. Paling ya. Senaturnya yang. Yang apa yang gak terlalu banyak. Makan tenaga lah. Saya ada apa di kontennya Kobel Productions itu. Mami Kos judulnya sitcom. Sitkom apa. Judulnya Mami Kos. Ya itu saya main disitu. Itu udah tiga tahun yang lalu. Dan sekarang lagi aktif-aktifnya. Ya paling syuting sebulan dua kali lah. Oh sekarang lagi disitu? Iya lagi disitu. Kalau buat sitcom ya. Ada bayaran ya dong? Belum. Nah terus main. Maksudnya gimana kalau gak dapet bayaran? Karena kan kita berangkat bareng-bareng. Oh lagi ngebangun channel Youtube? Iya. Oh I see. Tapi udah tiga tahun. Udah tiga tahun tuh sempet. Pas Covid tuh sempet berhenti vakum syuting. Nah sekarang lagi alhamdulillah lagi dikencar-kencarin. Terus produksi, kos, biayanya dari mana? Ada temen yang mau ngebiayain. Oh dia investornya. Iya investornya. Siapa pemainnya? Saya ada Audi Bella. Ada... Yang senior-senior gak ada ya? Nama-namanya? Terry Kola, Vera Chang, Freddy Rahman. Saya terus terang. Saya juga umurnya udah menuju 40 tahun. Satu poinnya. Yang kedua, Saya juga ya... Maaf nih ya, ini versi saya ya. Bukan berarti pilihannya bukan karena tidak menghargai Anda-Anda juga gitu. Tapi memang saya juga udah nonton sinetron, apalagi TV gitu. Jadi karena kalau lawas-lawas mungkin saya tahu kali ya. Tadi tuh baru semua ya? Gen Z semua tuh ya? Ya bisa dibilang baru. Baru. Ya saya suka aja sama... Saya paling senang sama orang-orang yang kreatif. Iya, iya. Saya gak dibayar pun saya bantu. Waduh. Yang begini-begini nih. Begini-begini tuh bawahnya jadi... Senang kalau ngeliat orang kreatif-kreatif gitu kan. Iya, iya, iya. Dia bilang, bang, bantuin dong bang buat YouTube tuh bang. Gue lagi bikin konten nih gini-gini nih. Ayo, tapi gimana? Udah, ayo aja. Mending gue dia terjemput aja. Mending gue nyampe kosan lagi. Terserah. Meskipun gak ada bayaran nih? Iya. Senang saya sama orang-orang kreatif. Oh, Masya Allah. Tapi kalau dimanfaatin gimana? Hah? Iya, kalau dimanfaatin. Mentang-mentang begitu. Ntar tahunnya gitu aja. Tiga tahun lah, empat tahun lah gak dibayar-bayar. Gimana itu? Gak apa-apa juga? Ya, ngerti lah. Sama-sama ngerti lah gitu kali ya. Iya, mungkin itu. Kalau bisa-bisa empat tahun gak dibayar, saya mau. Kebetulan kita lagi butuh kreatif juga sih. Gak, 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 gak bercanda. Tapi harga ilmunya dong. Kayak di Mamikos ini kan, yang namanya Audibela itu kan temen. Temen lama lah. Jadi, dia ada konsep ini. Bang, gue pengen bikin gitu. Bantuin mainnya dong. Tapi, untuk sementara ini, kita berangkat bareng dulu. Nanti kalau udah ada hasil baru, kita bareng-bareng. Ayo. Yang penting gue, nyampe lokasi, nyampe kosan aja udah gitu. Ditransportin gitu. Iya, ngkosin grep. Iya, iya. Berapa? Berapa? Dimana lokasinya? Kosan? Bintaro. Kosan Bintaro. Shooting-nya? Oh, kosan di daerah Ciledug. Ciledug. Shooting-nya daerah Bintaro. Apa nama channel-nya, coba dong? Cobel Production. Cobel Production. YouTube-nya. YouTube aja, ketik. Cobel Production. YouTube ya. C-O-B-E-L. Tentang kehidupan kosan ya? Iya. Ini lagi sakit ya kaki? Masih sakit. Aduh, profesional tapi lo. Makanya saya banyak shooting duduk adegannya. Ini enak, kalau di sini bisa. Bang, gue duduk kayak, ah oke. Jadi ini ada kontrak ya enggak? Bantu aja udah. Enggak, belum ada kontrak apa. Produksi semua dari dia tuh ya? Semua ada produksi dari dia. Lah, uangnya dari mana? Oh, ada pengusaha dia? Dia. Enggak tau. Well, dia pengusaha juga sih. Oh. Siap-siap. Dia sama sutradaranya ada namanya Henry. Bang Henry. Dia tuh punya konsep berdua, ceritanya. Buat YouTube yuk, gitu. Belum banyak saya nih, belum. Belum, belum. Oke. Belum. Saya ke Kongasari, saya masuk di season 2. Season pertama itu sebentar doang. Cuma berapa episode doang. Nah, dari 2 itu sampai sekarang banyak episode-nya. Ya banyak yang belum tayang-tayang banyak. Oh, syuting terus tiap hari ya? Syuting. Enggak, syutingnya sebulan 2 kali. Oh, tapi 1 hari itu berapa episode? 2 atau 3. Berapa sih? 13 menit ya? Iya. Sebetulan lah. 2, 3, iya. Ya, mungkin Bang Fahmi, mungkin ada yang mau disampaikan ke keluarga lebih tepatnya. Atau mungkin, ya, ke depannya biar teman-teman tau lah. Ngebaca nih sebenarnya nih, kalau kita mau kolaborasi sama Bang Fahmi itu di sisi yang mana sih? Nah, kan boleh dong. Kan kasih solusi. Teman-teman juga, ayo dong, kasih solusi dong. Kita support bareng-bareng. Ayo. Gitu. Ini kan sama juga kita saling kolaborasi. Saat ini kan kolaborasi. Iya dong. Ya Bang Andre Taulani aja kan, sudah segede hitung, tetap kolaborasi bareng-bareng. Iya dong, bikin prediksi, apa segala macem kan. Harus itu. Iya dong, udah gede sekalipun tetap kolaborasi. Positif kok. Itu poinnya. Nah, tinggal apa tuh yang dikerjakan. Ada pelanggaran-pelanggaran nggak nih gitu. Apa Bang kira-kira sekarang fokusnya? Ya, pesan penyembuhan kaki ya. Iya. Saya utama sih yang kaki ya. Utama banget ya semua dulu. Karena tenaganya dari situ ya. Tenaga dari sini. Kalau sini belum beres, belum berani. Tapi maaf Bang, itu diagnosanya apa? Asam urat? Asam urat kayaknya. Asam urat dan gula. Saya juga kan tinggi. Udah coba dibekam atau apa gitu? Kalau saya kok gatau banget. Karena saya termasuk yang... Belum. Saya mungkin sebulan sekali, dua minggu sekali bekam loh saya loh. Saya tuh pernah, trauma bekam tuh pernah. Karena pernah dibekam sekali. Ini saya, belakang saya gitu. Nyesek saya langsung. Mungkin pas lagi momennya kali. Nah terus kaki juga pernah Bang sekali. Sumpah, saya pernah sekali. Pernah sekali. Malah kaku. Malah tambah kaku. Apa nggak tau lah. Bukan bekamnya saya salahkan. Cuman mungkin emang ya udah... Takdirnya? Takdirnya sakit. Pengobatannya beda kali. Bukan dengan cara bekam gitu kan. Apa gitu. Jadi ya... Oh iya. Itu makanya. Gula ya? Sekaku telapaknya itu ya? Kiri doang? Kedua-duanya. Kedua-duanya? Dipakai jalan kebas gitu? Kebas? Kebas. Kaku banget udah. Nggak berasa apa-apa. Iya ngeri gula atau asam urat itu gitu ya. Ya mungkin terdekat... Fokus di penyembuhan ya. Kalau jalan... Agak goyang. Jadi mesti pegangan. Apalagi kalau naik tangga gitu kan. Kalau nggak ada pegangan nggak berani. Bending saya nggak naik. Coba aja mungkin ada dokter kah di sini. Atau mungkin apa. Kita coba cek. Ya apa ya. Bahasanya itu mungkin support lah. Kira-kira apa sih. Atau mungkin kalau saya diizinkan bantu. Nanti mungkin saya bisa coba bawa ke teman-teman yang ahlinya gitu ya. Saya coba tanya-tanya. Apa permasalahan ya? Karena kan amal jariah juga buat teman-teman. Bisa membantu saudara semuslim kan. Bisa produktivitas meningkat dan segala macem. Mudah-mudahan nanti Allah sehatkan dan Allah sembuhkan ya Bang ya. Amin. Amin. Ayo kita kolaborasi bareng-bareng lah. Kita bikin sesuatu bisnis. Bisa masak nggak Bang? Bisa. Oh iya? Bisa. Puas. Nanti kita ngobrol di belakang deh. Lo kalau nggak mau ngambil kriya sama, gue duluan deh. Ya. Ayo kita kolaborasi dong. Seru nih. Gimmy gue udah pas lagi kan. Saya emang suka tuh kalau mau bikin konten, konten makan, kuliner. Cakep tuh. Nanti kita ngobrol di belakang. Lo kalau kelamaan, gue duluan yang masuk nih. Ewa udah punya pengalaman loh. Ini udah jadi dan beliau siap open kolaborasi. Itu kan yang mahalnya di situ. Apalagi tadi, waduh saya terenyuh juga sih. Senior, aktor, udah main di berbagai macam judul. Tapi kok ada kata-kata narasinya. Saya emang kerja mah maunya apa aja saya jalanin. Gue aja yang ambil loh loh. Udah dapet paket begini mah ya. Saya harus banyak belajar juga sama beliau. Ya kalau teman-teman pengen tau informasi apa. Mungkin mau kontak, mau ngobrol. Bincang-bincang. Ngajakin kerjasama. Bisnis. Di mana bang? Ada? Di Instagram ya? Instagram ada. Apa tuh tulisannya? Fahmi Bo. Fahmi Bo Real. Fahmi Bo Real. Itu ya? Iya. Nah siap. Alright. Ada di sini semua ya. Ini ya? Nah bener nih. Baru soalnya. Baru ya? Ya udah. Saya baru buat. DM aja. Gitu. Boleh lah. Kalau anda lama sih mau maju duluan nih kalau gitu nih. Makan-makan. Saya pengen punya konten kuliner soalnya. Iya. Nanti kita obrolin lah konsepnya apa ya. Tapi mau itu konten, mau itu bisnis, kerjasama. Saya punya judul yang bagus. Apa tuh? Buat konten? Konten. Ya maksudnya buat ini judul lah. Apa-apa ya? Hah? Udah bisa dibocorin? Jangan? Boleh. Apa tuh? Fahmi Bo Icip-Icip. Wow. Fahmi Bo Icip-Icip. Iya. Asik. Ini cara ada yang ngambil loh. Makan-makan gitu apalagi dengan bodi yang pas begini. Tapi kita review. Iya review. Ujung-ujungnya. Bukannya kita makan ini review. Betul. Atau ujung-ujungnya bisa jualan produk. Iya. Jualan brand. Bangun personal branding dulu dengan konten kreator review makanan. Iya. Iya kan? Tak, 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 tak. Atau mungkin teman-teman ada yang mau di review makanan ini? Kerja aja juga gak terlalu berat kan. Iya. Wudih. Abis itu nanti tinggal bikin produk ya nih. Makanan F&B apa segala macem. Iya. Saya ingin sih bikin. Cuman kan saya. Ya modal ya. Gak punya kreatif. Maksudnya gak punya. Iya makannya kolaborasi bang. Iya. Ketemu sama tim kreatif. Ketemu sama investor. Iya kan. Anda aja jadi talent. Dari dulu kan jadi talent. Udah talent aja fokus. Bisa cuman tenaga aja. Iya fokus. Susah juga kalau kita semuanya kita mau garap. Kolaborasi aja. Insya Allah bang. Semoga Allah mudahkan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Tapi Baidu sekarang beratnya berapa bang? Beratnya. Dari dulu kayak begini aja kayaknya. Bude kan deh. Cepet ya deh. Lebih. Lebih lah. 150. Lebih 180. 180. Lagi itu. Kilogram apa derajat? Celsius. Muter dong. Jadi kalau ditimbangkan. Serrrt gitu kan. Iya. Muter. Kan size 20. Iya size 20. Danya ke 60. 60. Gak ada udah. Berat gue 60. Wah. Gak mungkin 60. Udah muter sekali. Udah muter. Udah muter sekali. Lebih ya. Udah muter sekali. Gak ada. Thank you banget. Dari dulu pernah ngerusakin timbangan. Sering. Ngerusakin timbangan. Pernah itu ada. Pernah kenal gak Novia Kolopaking? Tau lah. Iya kan? Anda gak tau kalau genzi. Apalagi anda. Saya tau Novia Kolopaking. Iya kan? Tau lah. Penyanyi dan arti sinetron. Tau. Ngerusakinya si. Si. Lupa gue. Ya Surabaya tuh. Ah lupa gue. Ya itulah pokoknya. Terus? Dia mamer. Beli timbangan bagus gitu. Hmm. Saya sering main ke rumah dia kan. Terus ada sepaksa. Oh cobaan kuat. Kuat. Gak bakal. Timbangan bagus ini gue beli mahal. Nimbang. Perk. Gak gerak. Ancur. Menjarumnya. Gue bilang apa Fi? Gue bilang gak bakal. Gue kan bukan salah gue dong. Gue udah bilang gak mau. Iya lo gak usahakin lo. Ya. Entah ganti. Gak usah kan. Benar itu bakal lama lucu. Tapi emang mau nurunin berat badan juga? Hah? Mau nurunin berat badan? Enggak emang karakternya mau nyebikin. Susah bang. Susah ya? Iya. Kalau olahraga kayak lari kayak Jakarta Cepul Arang kayak lari. Bah. Ngimpi juga oga bang. Ngimpi aja males. Iya. Susah sih itu. Tapi jadi karakter. Asal sehat aja. Itulah. Sekarakternya udah begini sih dari dulu kan. Iya bener. Ini ngurangin kali nasi putih kali ya. Saya malah sekarang makan juga jarang-jarang bang. Maksudnya ya. Bahaya juga kalau lambung. Asam lambung naik. Iya. Masalah lagi. Iya makanya maksudnya ya. Saya udah gak makan-makan yang berat-berat lah. Apa contohnya? Bersih. Gila ya gue nungguin. Gue nungguin. Makan besi. Limbat juga oga. Ya maksudnya berat-berat tuh. Kayak yang lemak-lemak daging yang gimana gitu. Udah gak. Udah gak. Udah ngurangin lah. Udah gak. Iya berarti udah ada yang santai-santai aja. Itu ada dua tuh. Gak makan daging yang berat-berat gitu. Atau memang gak ada duit nih. Kayaknya sih itu. Kita kasih solusi.